Kondisi ekonomi Amerika Serikat Dalam sistem ekonomi disebutkan bahwa ekonomi memiliki 5 faktor diantaranya PDB atau Produk Domestik Bruto, PNB atau Produk Nasional Bruto, Inflasi, Tingkat Pengangguran, dan Suku Bunga. Kami akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat berdasarkan kelima faktor tersebut. 1. Faktor Domestik Bruto Berikut adalah grafik presentase PDB Amerika Serikat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, PDB Amerika Serikat mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2010, Amerika Serikat dapat meningkatkan PDB bahkan lebih tinggi dari PDB 2 tahun sebelumnya. Dan pada tahun-tahun berikutnya, PDB Amerika Serikat selalu bertambah. Rincian tentang PDB Amerika Serikat dapat kita lihat pada tabel berikut. Dapat disimpulkan bahwa PDB Amerika Serikat paling rendah yakni pada sektor pertanian dan paling tinggi pada PDB per kapita KKB. Dan dapat disimpulkan pula bahwa Amerika Serikat sangat baik dalam meningkatkan nilai PDB. Selanjutnya adalah PNB. Berikut adalah grafik yang menunjukkan naik turunnya nilai PNB Amerika Serikat dari bulan Juli 2014 hingga bulan Juli 2017. Nilai PNB Amerika Serikat sempat mengalami penurunan yakni pada bulan Januari tahun 2016 tetapi Amerika Serikat meningkatkan lagi PNB-nya dalam waktu kurang dari setahun yakni pada bulan Juli 2016. Dan pada tahun-tahun berikutnya selalu meningkat. Seperti pada tabel berikut. PNB tertinggi yang pernah diperoleh Amerika Serikat adalah pada PNB saat ini yaitu sebesar Rp17.199,40 USD miliar dan PNB paling rendah yakni yang pernah diperoleh adalah sebesar Rp2.098 USD miliar. Sektor ekonomi ketiga adalah Menurut grafik berikut, tingkat inflasi yang terjadi di Amerika Serikat mengalami ketidakstabilan dari bulan Agustus 2016 sampai Februari 2017 terus mengalami kenaikan persentase. Namun pada bulan-bulan selanjutnya terus menurun hingga Juli 2017 kembali naik. Dari tabel berikut bisa disimpulkan bahwa tingkat inflasi Amerika Serikat paling tinggi yakni 23,7% dan paling rendah min 15,80% Faktor ekonomi yang keempat adalah tingkat pengangguran Persentase tingkat pengangguran di Amerika Serikat terbilang sangat rendah tidak sampai 5% Dari bulan ke bulan mengalami ketidakstabilan seperti dapat kita lihat pada grafik berikut Faktor ekonomi yang terakhir yaitu suku bunga Seperti yang dapat kita lihat dalam grafik Dari bulan April 2016 hingga Oktober 2016 suku bunga Amerika Serikat stabil dengan persentase 0,5% Sedangkan pada bulan-bulan selanjutnya selalu meningkat hingga pada bulan Juli 2017 mencapai 1,2% selamat menikmati di awam selamat menikmati selamat menikmati